Mari kita berdoa. Tuhan berkati jam selanjutnya. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Berilah firmanmu yang hidup. Untuk menghidupkan kami masing-masing. Firmanmu yang suci. Untuk mengkuduskan kami masing-masing. Firmanmu yang benar. Untuk membawa kami masuk ke dalam kebenaran. Sepanjang hidup kami. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah dan pakai. Penuhilah urapi hambamu yang hinah ini. Demi nama Yesus yang menang. Dan mulia kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab suci daripada Yohanes. Fasal kelima. Hari ini kita mulai fasal yang kelima. Kita membaca bersama-sama dari ayat pertama. Semua mendengar saya membaca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat. Pintu gerbang domba. Ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani. Disebut Bethesda. Dan lima serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring. Sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta. Orang-orang timpang. Dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu. Masuk ke dalamnya. Sesudah goncangan air itu. Menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Disitu ada seorang. Yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring disitu. Dan karena ia tahu. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya. Maukah engkau sembuh? Jawab. Orang sakit itu kepadanya. Tuhan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu. Orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya. Bangunlah. Angkatlah tilammu. Dan berjalan. Dan pada saat itu juga. Sembullah orang itu. Lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi. Hari itu hari sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepadanya. Orang yang baru sembuh itu. Hari ini hari sabat. Dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka. Orang yang telah menyembuhkan aku. Dia yang mengatakan kepadaku. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya. Siapakah orang itu. Yang berkata kepadamu. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu. Tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang. Ketengah-tengah orang banyak. Di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Dalam baik Allah. Lalu berkata kepadanya. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar. Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi. Bahwa Yesus lah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi. Berusaha menaniaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal itu kepada hari sabat. Tetapi ia berkata kepadamu mereka. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Sebab itu seorang-orang Yahudi lebih berusaha lagi. Untuk membunuhnya. Bukan saja. Karena ia mentiadakan hari sabat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pembacaan kitab suci. Sampai disini. Ini adalah satu fasal yang mengerikan. Itu satu fasal yang merobah seluruh perjalanan hari depan Yesus di dunia. Sesudah fasal ini. Bayang-bayang maut. Melanda Yesus Kristus. Setelah fasal ini. Yesus tidak mungkin dihindarkan lagi. Untuk naik ke atas kayu sali. Saya tidak tahu apa perasaan saudara membaca kitab suci. Setiap kali saya membaca satu bagian kitab suci. Hadi saya diharukan. Memikirkan apa sebelumnya. Dan apa akibatnya. Di dalam peristiwa yang terjadi di dalam bagian yang kita baca ini. Ada hal-hal yang begitu bersifat kunci. Untuk kita mengerti perubahan sejarah. Yesus datang ke dalam baik Allah. Yesus masuk ke Yerusalem. Kenapa? Karena menurut peraturan orang Yahudi. Di dalam syarat torat. Seorang laki-laki harus tiga kali satu tahun datang ke Yerusalem. Entah rumahnya di mana. Di Galilia. Atau di Lembah. Atau di hutan. Atau di Padang Belantara. Atau di kota mana saja. Di pegunungan. Mereka jalan kaki menuju kota Yerusalem. Mereka melunaskan tugas sebagai orang beragama. Mereka mematuhi apa yang diajar ke dalam torat. Sehingga Yerusalem pada waktu tiga kali. Tempat waktu orang mesti kumpul di situ. Menampung jutaan manusia. Menampung orang dari kampung, dari kota, dari desa, dari pelosok-pelosok. Seluruh Judea. Bahkan seluruh Galilia. Sudara-sudara. Dan orang Galilia kalau jalan kaki. Dari Kapernaun. Atau dari Batesta. Atau daripada tempat-tempat yang lain. Mereka menuju ke Yerusalem. Perlu jalan kaki tiga hari. Orang yang beribadah kebertuhan. Orang yang mau mencintai akan torat. Melunaskan akan syariat agama. Mereka menempuh jalan. Bukan seperti hari ini. Gereja dekat rumahmu pun tidak mau datang. Datang lambat-lambat. Mereka jalan kaki tiga hari. Dua malam. Menuju Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanan yang begitu panjang. Kadang-kadang panas. Matahari yang begitu panas. Terik. Begitu perjalanan yang susah menaik turun gunung. Mereka tidak menghiraukan. Begitu dekat di Yerusalem. Mereka bersyukur. Aku sudah dekat dengan rumah Tuhan. Aku datang beribadah kebertia. Yisus dilahirkan di bawah torat. Dia tidak terkecuali. Dia harus datang ke Yerusalem. Pada waktu anak Allah. Menjadi anak manusia. Dia rela menjadi manusia. Dia rela dilahirkan oleh perempuan. Dia dilera dilahirkan di bawah torat. Dan dia mematuhi torat. Ini kali dia datang ke Yerusalem. Dan dia mengunjungi satu tempat dimana ada kolam namanya Bethesda. Dan ada lima serambi yang penuh dengan orang sakit. Karena mereka percaya setiap tahun satu kali. Ada malaikat turun dari surga. Menggoncangkan air kolam. Dan barang siapa yang melihat goncang air itu terjun ke dalam. Penyakit apapun akan jadi sembuh. Maka orang-orang datang ke situ seperti orang yang beli loteri. Semua tahu beli loteri tidak tentu dapat. Tapi semua menganggap mungkin yang dapat adalah dia. Maka mereka beribu-ribu orang. Beratus-ratus orang. Berjuta-juta orang beli loteri. Yang satu dapat. Yang lain luput. Tetap setiap tahun yang beli loteri jutaan orang. Inilah sifat manusia. Manusia datang ke bertuhan kadang-kadang dengan mental loteri. Saya akan dapat berkata dari Tuhan orang lain tidak ada apa-apa. Saya akan. Dan mereka tidak pakai ratio karena di dalam agama ratio tidak penting. Iman yang penting. Dan ada iman yang berdasarkan pengetahuan. Ada iman yang berdasarkan tahiyul. Pokoknya saya kalau diberkati tidak peduli itu masuk akal atau tidak masuk akal. Saya mau. Inilah dorongan impulsan religi. Orang ini adalah seorang tua. Karena dia sudah sakit 38 tahun. Tidak mungkin dia orang muda. Kalau dia umpama mulai sakit umur 10. Sekarang dia sudah umur 48. Kalau dia mulai sakit umur 30. Sekarang sudah umur 68. Orang ini sudah sakit lama. Orang Tionghoa mengatakan sakit kalau baru semua kasihan. Kalau lama semua benci. Pak sakit ya. Kasian ya. Kasian papa sakit. Sakit satu hari, dua hari, tiga hari sudah sembuh. Sepuluh hari sudah sembuh. Dua bulan sudah sembuh. Satu tahun sudah sembuh. Akhirnya papa sama sekali lumpuh. Harus digendong. Gendong pertama iya sebagai anak. Mesti menghormati papa. Gendong 10 hari, 20 hari. Lu mati saja. Lu kalau tidak sembuh-sembuh. Gua gendong sampai sudah kuat. Nanti gua yang mati. Semua orang baru sakit di kasihan. Semua orang sakit lama. Mencari musuh. Semua orang melayani orang sakit permulaan rela. Sesudah lama benci. Sehingga ditinggalkan semua. Sudara jangan kira hidup di dunia ada teman yang kekal. Tidak ada. Kalau sudah mulai konflik interest. Mereka mulai meninggalkan kamu. Sudara jangan kira orang melayani engkau itu. Harus. Karena mereka akan pikir sudah lama melayani. Mereka memikirkan tenang sendiri. Sudara-sudara. Orang ini sudah 38 tahun. Dan dia akhirnya dibawa ke sini. Bawa ke sini berapa tahun tidak tahu. Tapi dia ngomong sendiri. Setiap kali air goncang. Saya mau turun. Tidak ada yang bantu. Saya orang timbang. Saya orang lumpuh. Dia mau geret-geret. Mau memindahkan tubuh yang berat. Mau cempulung ke dalamnya. Sebelum dia cempulung. Yang lain sudah cempulung. Orang lain yang sembuh. Tunggu satu tahun lagi. Satu tahun lagi dia melihat air goncang. Dia mau masuk. Orang lain turun lagi. Tunggu satu tahun lagi. Adalah hidup yang tidak ada pengharapan. Hidup yang pengharapan selalu dihancurkan. Hidup yang tidak henti-henti frustrasi. Kapan giliran saya disembuh. Kapan giliran nasib saya menjadi lancar. Kapan giliran saya menjadi kaya. Kadang-kadang engkau melihat orang lain kaya terus. Kaya terus. Sukses terus. Engkau miskin terus. Miskin terus. Perasaan itu adalah perasaan seperti orang ini. Orang yang tidak pernah susah. Tidak pernah lapar. Tidak pernah kerja berat. Tidak pernah tahu. Apa itu sifat manusia. Sama tahunya kalau bisa saya dapat lebih banyak. Kalau bisa saya menjadi lebih kaya. Tindas orang lain. Tipu orang lain. Pokoknya saya kaya. Itu namanya berkat Tuhan. Silakalah kalau engkau tidak mengerti sifat manusia. Hanya tahunya memperalat agama dan Tuhan. Untuk memperkaya diri. Dan melancarkan diri. Lihatlah dalam Alkitab. Ada orang seperti ini. Orang seperti ini dikunjungi oleh siapa? Dikunjungi oleh Tuhan. Sudara kalau mencintai Tuhan. Ikutlah apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Sudara kalau betul berbakti kepada Tuhan. Telah dani semua tinggal laku dari Tuhan. Tuhan ke Yerusalem bukan pergi cari pembesar. Banyak orang ke satu kota cari gubernur. Cari orang bangkir. Cari orang paling penting. Tak pernah mengunjungi orang miskin. Tak pernah mengerti kesusahan orang lain. Yesus tidak. Yesus datang ke Yerusalem datang mengunjungi orang yang paling susah ini. Saya kira semua pendeta perlu pergi ke kumuh. Semua orang kaya pergi mengabar injil kepertambahan yang paling miskin. Semua orang yang lancar pergi melihat orang sakit yang berpuluh-puluh tahun tidak sembuh. Baru hati nuranimu. Mulai gugah. Mulai bangun. Mulai mengerti. Sebagai manusia. Harus bagaimana. Pikiran kita sudah dikotori oleh segala kekayaan, segala keuntungan, segala kelancaran. Dan yang lain semua tidak goblis. Lalu kita hari minggu pakai-pakai yang paling bagus datang berbakti. Puji Tuhan suci, suci, suci. Tuhan pernah mengatakan yang di penjara kau lihat tidak? Iya kalau itu teman saya yang sekongkol sama saya akhirnya ditangkap. Baru saya lihat orang di penjara. Engkau pergi melihat orang miskin tidak? Engkau pernah melihat orang dibuang tidak? Engkau pernah melihat orang yang gila tidak? Saya dididik oleh Tuhan dengan keketatan yang luar biasa. Waktu umur 17 saya mulai menyerahkan diri dengan air mata membasahkan pakaian. Lalu setiap minggu di jalanan saya bagi terangkat mengabar injil. Saya pergi rumah sakit kunjungi satu kamar sahabat kamar. Orang yang tidak kenal. Saya pergi melihat ke bagian orang gila menginjili kemah mereka. Lalu mereka suruh saya belikan yoyo. Saya belikan. Lalu saya main dengan dia. Ngomongnya semua kalimat gila. Dia kalimat gila. Saya tidak gila. Lalu saya mesti ngomong seperti orang gila. Di situ menerjun apa namanya inkarnasi. Apa namanya mencintai orang. Apa namanya menyangkal diri. Apa namanya betul-betul menggembalakan jiwa-jiwa. Tuhan berkata kepada Petrus. Jikalau engkau mengasihi aku. Gembalalah domba-dombaku. Jikalau engkau mengasihi aku. Gembalakanlah domba-domba kecil aku. Sudara-sudara kalimat yang dipakai dalam bahasa gerika. Saya tidak percaya Yesus waktu itu ngomong bahasa gerika dengan Petrus. Tapi Petrus mengetahui kalau waktu saat itu harus mau memberikan pengertian. Maka Yohanes menulis dengan bahasa gerika. Istilah cinta yang berbeda. Tuhan engkau mengatakan aku mencintai engkau. Tuhan mengatakan jikalau engkau mencintai aku. Sudara-sudara di dalam bahasa gerika ada istilah Eros. Ada istilah Filia. Ada istilah Agape. Eros cinta kedagingan. Pelacur. Dan cinta dari pelacur kepada yang menjadi pembeli daging. Itu Eros. Cinta daripada pemuda-pemuda yang tidak tahu apa-apa. Pokoknya masuk kamar. Naik tempat tidur. Atau buka kamar hotel. Itu Eros. Tapi cinta yang lebih anggun antara sudara dan sudara. Engkau menghargai orang lain. Engkau respect orang yang pintar. Cinta antara guru dan murid. Cinta antara kawan dan kawan yang sangat akrab. Dan sungguh-sungguh sangat merespek satu dengan lain. Itu cinta Filia. Di Alkitab tidak pakai kedua istilah yang untuk Tuhan. Di dalam Alkitab pakai istilah Agape. Tuhan mencintai dunia ini. Cinta yang menurun. Bukan cinta yang menaik. Seorang teolog dari Sweden yang bernama Andre Nigren. Yang mengatakan cinta yang menaik. Menginginkan, mendapatkan, mengharapkan. Menginginkan sesuatu rindu dari perhati. Itu cinta dari bawah ke atas. Itu namanya adalah cinta Eros. Tapi cinta yang turun. Cinta berkorban. Menyanggal diri. Rela turun dari derajat yang tinggi. Rela mengerti simpati dan terjun ke dalam kesusahan orang. Itu namanya cinta dari atas ke bawah. Cinta Allah kepada manusia adalah cinta yang paling tinggi. Turun sampai ke paling rendah. Itu Agape. Di dalam Alkitab suci memberikan pengajaran luar biasa indahnya. Luar biasa anggunnya. Lain. Banyak orang kira. Kalau dia sudah baca berapa buku sudah reform. Kalau dia sudah belajar teologi reform. Di stress. Dia sudah mengerti orang reform. Tadi saudara-saudara. Mengerti firman. Mengerti kitab suci. Pengertian itu ditandai dengan tahap-tahap bukan pengetahuan. Tahap menginjak kaki ke dalam jalan yang Tuhan sudah membuka. Contoh menjerit teladan bagi kita. Yesus ke Yerusalem ini kali. Dia bukan mencari imam besar. Tak pernah Yesus datang ke Yerusalem mencari Pilatus. Mencari gubernur. Mencari imam yang paling besar. Yesus datang disitu mencari orang miskin. Orang sakit. Ini Tuhan kita. Siapakah kita? Saya dengar ada pendeta-pendeta. Kalau orang kaya sakit langsung datang. Orang kaya nikah pasti ada. Orang miskin tak pernah dikobris. Kalau itu pendeta disini silahkan bertobat. Gereja reform Injili. Bukan untuk orang yang hanya menjilat orang kaya. Menyenangkan orang yang kaya. Dan melecehkan orang miskin. Mari kita belajar dari kitab suci. Menjilat orang yang paling anggun. Adalah orang yang tidak membedakan kaya miskin. Tidak membedakan kulit putih hitam. Tidak membedakan beda masyarakat dan kedudukan. Di dalam society. Yesus datang. Lihat dia. Dan Yesus melihat. Belas kasihan itu. Keluar dari hati Tuhan. Di dalam kitab suci empat Injil. Kira-kira sepuluh kali. Mengatakan Yesus memberikan belas kasihan. He has mercy on them. What makes a man to be great. Not because you are academic study. Not because you are power or you are money. What makes a man great. Is the compassion in his heart. Jika kita mempunyai compassion. Go. Pasio. Mempunyai perasaan bersama. Orang lain senang kita bisa ikut senang. Orang lain susah kita bisa berasa susah bersama. Itu compassion. Itu yang menjadikan kita orang yang agung. Jika orang tidak mempunyai compassion. Orang itu apa beda saja dengan binatang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dicipta menurut peta teladan Allah. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemudahan. Allah kita adalah Allah yang mau mengerti kesusahan orang lain. Yesus melihat orang tua ini berpuluh-puluh tahun begini. Sahabat dari Geret-geret. Mau memindahkan tubuh berpuluh-puluh kilo ini. Dia perlu waktu yang lama. Dia makan dia ke WC. Berapa susah. Yesus mengapa jadi manusia. Dia mau manusia mengetahui bahwa dia mau tahu. Dia ingin manusia mengerti bahwa dia ingin mengerti. Dia mau manusia mengetahui kalau dia mau tahu kesusahan kita. Dia ingin kita sadar kalau dia ingin menjadi mengerti seperti kita. Bukan berarti kalau Yesus tidak inkarnasi. Dia tidak mungkin mengerti sifat dan kesusahan manusia. Justru dia menjadi manusia baru mengerti manusia. Ini teologi yang tidak benar. Dia menjadi manusia adalah supaya manusia mengetahui dia mau tahu manusia. Dia mau menjadi manusia supaya manusia mengerti dia ingin mengerti manusia. Sampai kalau kita mengerti, oh Tuhan inilah cintamu. Engkau begitu ingin mengerti. Sekarang saya baru mengerti engkau adalah cinta Tuhan yang begitu. Engkau bilang terlalu susah dong. Lebih baik ciptakan manusia yang tidak ada susahnya. Langsung dia juga tidak usah inkarnasi. Kalau sudah diberekkan semua dengan maha kuasanya dia. Tidak. Kesusahan. Kemiskinan. Itu adalah satu keharusan. Poverty. Sickness. Tribulations. Suffering. Is an absolute necessity. For human character growth. Allah tidak menghindarkan manusia yang paling dicintai. Daripada mungkin sakit kanker. Mungkin mati kelaparan. Mungkin dianiaya. Semua kemungkinan itu Tuhan tidak hindarkan. Tuhan memberikan kemungkinan orang yang paling dicintai pun. Mungkin susah. Mungkin patah hati. Mungkin sakit kanker. Mungkin miskin. Maka pendeta yang mengatakan. Asal engkau bencina orang Kristen. Engkau dihindarkan dari semua. Itu adalah ajaran setan. Pendeta yang mengajarkan. Berikan 10 ribu. Nanti Tuhan kembalikan 100 ribu. Itu penyeleweng Alkitab. Semua teologi-teologi kemakmuran, kesuksesan, kelancaran. Yang menghindarkan diri kita dari berpikul salib. Yang menghajar kita tidak perlu menyangkal diri. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Sudara-sudara. Yesus Kristus sendiri datang ke dunia. Untuk menderita. Dan untuk orang-orang juga mengetahui kalau dia mau menderita. Orang-orang mengerti kalau dia mengerti apa itu penderitaan. Dia mengakibatkan kita mengerti. Mengerti bahwa dia mau mengerti kita. Maka dia turun ke dalam dunia. Kalau kesadaran kita, pengertian kita meningkat. Dengan mengerti bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Barulah kita belajar bagaimana hidup dan bentuk karakter kita. Menjadi seperti Yesus. Itu tidak mungkin dikati dengan gelar. Itu tidak mungkin dikati dengan akademik study. Itu harus terjun. Come and follow me. Yesus berkata ikutlah aku. Bukan hanya dapat data-data di komputer mengenai aku. Lalu engkau lulus. Banyak orang koresponden. Bukan tidak baik. Studi melalui distance. Itu bukan tidak baik. Tetapi itu kurang. Bagaimana melibatkan diri dan meneladani Yesus Kristus. Kenapa orang sekolah teologi perlu di asrama? Supaya dia sahabat hari hidup bersama. Mau cuci pering gak? Bangun pagi gak? Menyangkal diri gak? Kalau masak kamar mandi. Satu jam biar orang lain di luar tunggu-tunggu. Atau engkau cepat-cepat bagi waktu keberanggian. Ini tidak bisa diselesaikan dengan distance tadi. Itu semua omong kosong. Jalankan. Laksanakan. Korbankan dirimu. Menyangkal dirimu. Mengingat orang lain. Seorang hamba Tuhan yang belajar teologi. Saya disini kurang dimengerti. Ya sudah keluar aja. Karena kamu dipanggil bukan untuk dimengerti. Kamu dipanggil untuk menjadi orang yang mengerti orang lain. Baru bisa memimpin orang lain. Saya disini terlalu susah. Ya sudah keluar aja. Sekolah teologi gak boleh terlalu enak. Karena engkau harus mengerti apa itu kesusahan. Apa itu pengkorbanan. Waktu Iusak Wijaya masuk sekolah teologi. Masuk ke kamar sekolah teologi yang tidak WC-nya. Yang sangat sederhana. Mamanya datang kaget. Saya pelihara engkau besar. Sudah menjadi CEO. Sudah menjadi orang penting di dalam masyarakat. Sudah mempunyai income yang berbebas. Engkau masuk sini. Sekarang saya janji sama kamu anak. Kalau kamu jangan jadi pendeta. Saya mau Kristen. Kalau kamu jadi pendeta. Saya tidak mau jadi Kristen. Nah inilah kedagingan. Ini secara manusia. Barang siapa mau ikut aku. Datang. Dimana aku berada engkau berada. Yesus menyangkal diri. Yesus menderita. Yesus memperhatikan orang miskin. Yesus menyangkal diri. Apakah engkau mau? Seorang ibu yang bawa dua anak. Kabar Yesus Kristus berkata. Saya harap. Kedua anak ini diberikan istimewa. Satu menjadi perdana menteri. Satu menjadi perdana menteri wakil. Ini dua anak-anak saya loh. Semua orang juga anaknya saya. Ibunya mempunyai anak. Pasti ibunya namanya saya. Semua orang namanya saya. Betul gak? Ketap pintu. Siapa? Saya. Semua orang namanya saya kok. Semua anak itu anaknya saya kok. Anak saya. Tolong saya. Saya ini loh saya. Si aku kalau belum dipaku di atas. Tidak usah mengikut Yesus. Anak dua saya harus menonjol. Satu menteri. Satu perdana menteri. Tidak usah susah. Kalau bisa mereka dapat jabat yang tinggi. Yesus menjawab. Sahawan yang kuterima. Bisakah kau minum? Baptisan yang kuterima. Bisa kau terima? Kalau bisa. Saya kasih tahu. Menjadi menteri atau tidak. Saya tidak jamin. Ini namanya ikut Kristus. Kita ikut Yesus mau apa? Mau enak-enak. Saya kasih tahu. Di dalam desain bangunan ini. Ini mesti besar. Itu mesti besar. Tidak. Tidak. Gedung ini saya paling jengkel. Kursi sama kursi terlalu lebar. Distannya. Saya sudah minta paling banyak 52. Akhirnya di pelaksanaan itu lebih dari 55. You tidak tahu. Oh lebih enak. You eh lebih enak. Tapi kalau waktu kebaktian penting. Seribu orang tidak bisa masuk. Itu kerugian siapa? Semua orang tidak pikir. Pikir saya lebih enak. Paling enak saya yang enak. Tidak ada satu inci saya buang. Kakos harus ditaruh di paling pinggir. Tempat yang paling tinggi. Yang penting bikin tempat yang besar. Semua desain dengan filsafat seperti ini. Teologinya adalah. Menyangkal diri. Tapi yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga apa saja. Bisa terjadi. Kalau kita mempunyai pikiran yang betul-betul. Mengutamakan Tuhan. Di atas tanah satu hektare 400 ribu saja. Kita mau bikin segala sesuatu mungkin. Itu pemerasan otak. Engkau tidak tahu. Saya merobah apartmen itu. Sudah 300 kali. Belum puas. Untuk menjadi setiap inci dipakai. Itu tidak ada di dalam pelajaran dari arsitektur di seluruh dunia. Taunya pakai tempat besar. Pakai bahan yang mewah. Pakai uang yang banyak. Pokoknya bisa jual. Bisa untung. Kita berusaha untuk memuliakan Tuhan. Memeras diri. Mengekang diri. Sudah-sudah sekalian. Yesus di dalam dunia. Dengan 33 tahun setengah. Penuh dengan sengsara. Penuh dengan penganiayaan. Penuh dengan pengkorbanan diri. Tidak ada kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin dicapai oleh siapapun yang pernah hidup. Semenjak Adam dicipta. Sampai akhir daripada bumi. Sampai kiamat dari alam semesta. Sebesar Yesus Kristus memuliakan Tuhan. Lalu Yesus datang melihat orang itu dengan penuh pengertian. Penuh kasihan. Dan tanya sama dia. Maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan tidak perlu. Karena tidak ada orang yang sakit tidak mau sembuh. Kecuali yang ingin bunuh diri. Maukah engkau sembuh? Di sini memberikan sebuah pengharapan yang sekaligus menusuk hati nurani yang sudah disiksa. Pasti saya mau sembuh. Tapi saya tidak mungkin sembuh. Karena kondisi badan saya seperti ini. Siapa orang miskin yang tidak mau lepas dari kemiskinan? Siapa orang sakit yang tidak mau lepas dari kesakitan? Siapa orang yang berada di sengsara tidak mau keluar dari sengsara? Siapa yang berada di kemiskinan kemelut tidak mau lepas dari kemiskinan kemelut? Semua orang tahu itu. Semua orang mau. Tetapi ada kondisi. Yang ini kaya tidak bisa menjadi kaya. Yang ingin lulus tidak bisa lulus. Yang ingin lancar tidak bisa lancar. Yang ingin ini, ingin itu, ingin. Keinginan kita impulse, desire, unending. Kita mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tetapi ini tidak bisa, itu tidak bisa. Karena ada batasannya. We are limited. We are created. We are polluted. We are conditioned. After the fall of Adam. Into all the limitations. Setelah Adam jatuh, kita banyak limit. Ide kita tinggi, tapi tidak bisa sampai. Keinginan kita besar. Tapi tidak mungkin kita menempuhkan. Karena apa? Karena limit, limit, limit. Yang disebut agama adalah usaha melepaskan diri dari limit menuju ke barat yang tidak limit. Itu namanya agama. Yang disebut agama adalah yang berada di dalam keadaan paradoks dan konflik. Ingin melepas, keluar dari segala konflik. Itu namanya impulse of religion. Try to get rid of all kind of limit, all kind of paradoxical life, all kind of controversy. Itu agama. Jadi agama berusaha keluar, keluar. Maukah yang gak sembuh? Mau, bisa kesembuh? Tidak bisa. Kenapa? Karena limit. Karena saya setiap kali mau turun, ada orang lain sudah turun dulu. Jadi dengan mata saya melihat, melihat orang lain sembuh. Lalu nangis, lihat diri, tetap begitu. Tunggu satu tahun hidup lama. 365 hari. Kira-kira pada waktu itu malaikat semua sudah turun. Dia terus dekat, melihat begitu air goncang. Dia mau masuk ke dalam air. Tubuh yang berat, tidak mungkin orang lain loncana. Tahun demi tahun. Terus menerus mengulangi kekecewaan seperti ini. Adakah anda hidup seperti itu? Adakah anda terus kecewa? Terus putus asa? Karena limit. Karena controversy. Karena kesulitan-kesulitan fisik. Karena kekurangan uang. Kekurangan waktu. Kekurangan tenaga. Kekurangan kekuatan. Kekurangan kesehatan. Yang kau limit. Limit. Saya percaya kita semua mengalami ini. Ini limit adalah kalimat dari fasal 4. Yang kau bangga. Air ini dari Yaakub. Sumur ini sudah 1900 tahun. Yang kau bangga. Dari Yaakub sampai keturunannya. Semua minum dari air ini. Dan semua bomba. Tidak lagi dahak-dahak air ini. Saya berkata kepadamu. Yang minum air ini. Tetap akan dahak-dahak. Kecuali orang minum air hidup yang kuberikan. Dia tidak akan dahak-dahak untuk selama-lamanya. Dan air itu akan menjadi air mancur. Terus mancur. Dia menghatinya sampai hidup yang kekal. Limit and unlimited. We are living in a limited world. We are living in the polluted world. We are living in the changing world. But nothing changed. Obama mengatakan change, change. Obama jadi presiden. Apa yang change? Saya tanya apa yang change Amerika? Itu change dia dari bukan presiden menjadi presiden. Itu change. Amerika tidak change. Tetap miskin. Tetap susah. Jadi orang yang setuju dia dari 80 persen, 90 persen. Merosot sekarang menjadi 50 persen. Sedangkan yang mereka benci sekali. George Bush. Junior. Terakhir 45 persen. Sekarang Obama 50 persen. Tetapi orang Amerika yang pendidikan tinggi menanggarannya maju, canggih. Ekonominya segala sesuatu yang top di dunia. Tetap buta. Saya sudah melihat ini tidak beres. Mereka tidak melihat. Karena apa? Mereka anggap diri pinter. Kecuali itu mempunyai firman dari Tuhan dan mengerti sampai tuntas. Engkau tidak bisa melihat. Banyak orang adalah blind. Blur. Blank. Orang Kristen Reform harus blink. Kita bukan terkubur di dalam fenomena yang kelihatan bagus tetapi rusak. Kita mempunyai kejelihan mata melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Itulah sebab kita ditebus. Kalau jiwa kita ditebus hanya karena pengampunan dosa yang kita alami. Tetapi fisik kita tidak menjadi jelas. Kita lihatnya cuma untung. Cuma uang tok. Kita tetap buta secara rohani. Sudara-sudara. Maukah engkau sembuh? Ini kalimat yang paling menggairahkan bukan? Tetapi ini kalimat yang paling paradoks bukan? Siapa tidak mau sembuh? Saya mau sembuh. Tapi limit. Tak mungkin saya sembuh. Oh Tuhan. Pada waktu air goncang. Saya mau masuk. Orang lain sudah terjun dulu. Yesus tidak mau diskusi. Saya kalau bicara sama seorang ini kurang beres. Itu kurang beres. Alasannya banyak. Tidak usah ngomong. Saya tidak mau dengar alasan. Saya mau solusi. Sudara-sudara. Semua alasan tunda dan dorong kewajibanmu kepada orang lain. Kenapa ini begini? Sebab dia. Sebab dia. Sebab dia. Selalu alasan banyak. Yesus memberikan solusi. Yesus mengatakan. Sekarang bangun. Jangan bicara sama dengan malaikat. Tentang waktu. Tentang limit. Itu adalah human talking. Ada human discussion. Human conversation. We are so interested in so many unvaluable things. We thought and talk and talk always. But we never have the true belief in God. Kita terlalu banyak bicara. Terlalu banyak diskusi. Terlalu banyak alasan. 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 Tentang habis. Yesus sedang dengar. Apa? Alasannya adalah saya tidak kuat. Tidak bisa turun. Waktu tidak cukup. Timing selalu tidak cocok. Yesus bilang apa? Bangun. Jadi solusi itu yang diperlukan. Sudara-sudara. Di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan. Kesulitan. Limitasi. Limitasi. Kontroversi. Kontroversi. Yang begitu menakutkan. Plato menanya. Bolehkah kita mendapatkan yang tidak berubah. Di dalam dunia yang penuh dengan berubah. Bolehkah kita mencapai satu kekekalan. Di dalam dunia yang sementara. Bolehkah kita mendapatkan setiap prinsip yang tidak berubah. Dan tidak tergoncang. Di dalam dunia yang goncang. Jawabannya adalah tidak. 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 Tetapi dia. Kristus lain dengan Plato. Iya. 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 Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Nothing is impossible for God. Sudara-sudara. Dengan kepercayaan seperti itu. Jangan mengtekudi seperti itu. Saya melihat Tuhan menjalankan. Mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Bagi kita orang yang sangat-sangat limit. Saya waktu mendengar Matthew mengatakan. Sekolah mereka 260 murid. Kita cuma berapa puluh. Di dalam banyak sekolah teologi yang terkenal di seluruh dunia. Kita kecil sekali. Dan kita kecil pun. Orang-orang sama reform. Banyak yang menyerang. Supaya ini boleh kalau bisa dajat. Saya tidak akan takluk dan tidak akan menyerah. Yang tidak perlu saya rebut. Silahkan ambil. Yang saya akan rebut. Iman dan semangat perjuangan. Tidak boleh kompromi. Tidak akan saya menyerah. Sampai kehendak Tuhan jadi. Di dalam Yesaya fasal 42. Ada tujuh. Tidak. 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 Yang Tuhan puas. Waktu dia menilai akan anak yang ada di dunia. Dia tidak teriak. Dia tidak memperkenalkan diri. Dia tidak kecewa. Dia tidak putus asa. Dia tidak memperdengar suaranya di tengah jalan. Dia tidak mematakan bulu yang terkulai. Dia tidak memadamkan sungguh yang berasap. Ini tujuh tidak adalah filsafat pelayanan. Ini tujuh tidak adalah hanya memperkenan Bapak. Ini tujuh tidak adalah kita harus belajar dari Yesus ke Yesus. Yesus tidak pernah mau menonjolkan diri. Memperkenalkan diri. Supaya orang membingihkan dia. Yesus tidak pernah menjadi kecewa dan putus asa. Karena pelayanan mengalami kesulitan. Yesus tidak pernah mematakan bulu yang sudah terkulai. Yesus tidak pernah memadamkan api yang berasap. Dia selalu memberi dorongan. Memberikan api. Dan sendiri selalu bersemangat berjuang. Tidak habis-habis. Allah Bapak senang dan menggal. Lihatlah anakku. Lihatlah hambaku. Yang ku telah membangunkan. Dia mempunyai ketujuh tidak. Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Sudara-sudara. Yesus mengatakan. Bangunlah. Ambillah tilammu. Dan berjalanlah. Orang yang sendiri tidak bisa berdiri. Masih bisa menganggap tilammu yang sangat berat itu. Heran sekali. Dimana firman Tuhan keluar dari mulunya. Disitu kuasanya ikut keluar. Dengar kaliman ini. The words spoken by God. Is the expression of God's will. The words of God. Expresses the will of God. And the power of God. Accomplices the will of God. Doa ini tidak bisa dipisahkan. Firman Tuhan. Mengutarakan kemauan Tuhan. Dan kuasa Tuhan menyusul. Menggenapi kemauan Tuhan. Sudara percaya firman Tuhan itu ada kuasa? Jawab. Kalau Tuhan sudah berkata satu kalimat. Kata itu tidak bisa dijadikan satu teori yang kosong. Kalimat itu adalah kuasa dari mulut Tuhan. Di dalam kalimat itu tidak ada satu huruf yang tidak mengandung kuasa. Yesus mempamerkan ke Tuhanan dia. Membuktikan keilahian dia. Dia mengatakan bangunlah. Setiap kali lah. Itu berarti perintah. Tuhan memerintah. Dan perintah Tuhan harus jadi. Karena tidak ada kalimat Tuhan yang tidak mengandung kuasa. Tidak ada perintah Tuhan yang tidak mengandung kemungkinan untuk sukses. Tuhan mengatakan rise up. Orang ini langsung berdiri. Di mana kuasa Tuhan berada. Karena kalimat itu sudah keluar dari mulut. Sudara-sudara sekarang banyak orang karismatik memberikan kesembuhan. Ingin mencapai seperti ini. Tapi akhirnya setelah ngomong kalimat besar-besar. Tidak ada kuasa yang jadi. Sebelah Nabi Baal berteriak-teriak. Baal-baal. Api tidak turun. Nah kita tidak boleh imitasi setelah paksa. Kita tidak boleh memerintah Tuhan secara kemauan diri kita sendiri. Yesus Kristus pada waktu di hadapan Tuhan. Dia tidak pakai perintah. Dan dia tidak paksa. Dia tidak mengatakan. Singkirkanlah pikir ini. Cawan ini singkir daripada ku. Dia mengatakan. Dan jika boleh. Tolong singkirkan cawan ini. Tetapi bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu yang baik. Di dalam berperang dengan setan. Di dalam menyembuhkan orang sakit. Dia melaksanakan kehadapan Tuhan kepada dunia. Dia pakai perintah. Tetapi di hadapan Tuhan. Dia minta. Dengan patuh kepada kedaulatan Tuhan. Atas kekuasaan Tuhan. If you will do it. I believe you can do it. But not my will. That will be done. Dan waktu Tuhan Yesus menjalankan kehendak Allah. Dia tidak paksa. Dia tidak perintah. Dia patuh. Tapi waktu melaksanakan kehendak Tuhan. Dia pakai kuasa. Dan dia perintah. Bangunlah. Orang itu bangun. Orang itu bangun. Karena perkataan Yesus Kristus menanggung kuasa. Kuasa itu menyusul perkataan yang keluar daripada dia. Lalu mujidat terjadi. Setelah kuasa itu menggedapi apa yang dia mahukan. Dan dia angkat kasur itu. Seperti orang biasa. Saya kira hari itu. Kalau famili-famili dari orang yang timpang sudah 38 tahun. Melihat. Mereka akan kaget semua-semua pingsan. Kok bisa ya? Bukan saja bisa berdiri. Dah jatuh. Bisa jalan. Dengan kekuatan menunjang seluruh tubuh yang berat. Dan bisa pikul lagi tilap yang sangat berat itu. Tetapi hari itu. Hari Sabat. Wah silakan. Kalimat ini kalau sudah keluar semua rusak. Hari itu hari Sabat. Sekarang saya mau tanya. Tuhan Yesus tahu tidak hari itu hari Sabat? Tahu tidak? Kalau begitu. Tuhan sengaja pakai hari Sabatnya. Tuhan tidak pilih hari sebelumnya. Hari Jumaat. Pergi ke Bethesda itu. Yesus sengaja pada hari Sabat. Hari yang khusus. Hari orang beribadah. Sengaja menyembuhkan orang satu. Kalau ini adalah karena diketahui oleh Yesus. Dan disengaja oleh Yesus. Berarti Yesus cari gara-gara. Dia sendiri masuk ke diri. Terjun ke dirimu ke dalam kebahayaan. Atas rencana dia sendiri. By planning. Dia melakukan. Dia melakukan. By planning. Dia memilih hari Sabat. Untuk membunuh. Untuk membunuh. Untuk membunuh. Untuk membunuh. Untuk membunuh. Bangunlah. Ini hari Sabat. Orang itu langsung mengangkat. Baru dia angkat tilam di Yerusalem. Orang Parisi melihat. Kurang ajar banget ya. Kamu berani melanggar hari Sabat? Ini hari Sabat ada hari suci. Yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Tidak boleh kerja apa-apa. Engkau berani kerja pada hari Sabat? Engkau berani melanggar torat? Engkau berani menantang agama kita? Engkau berani melawan. Autoritas semua? Mereka datang sampai dia. Hei. Tahu tidak ini hari Sabat? Kakin. Kenapa engkau kerjakan ini? Semua orang kalau mendapat kesulitan. Cari orang lain. Untuk menanggung susahnya. Orang yang menyembuhkan saya. Yang suruh saya. Bukan saya mau. Semua orang kalau ada kesulitan. Menghadapi kesulitan. Selalu. Keser kapal orang lain. Selalu tulik orang lain. Dia tidak mengatakan. Syukur. Saya sembuh. Saya tidak ambil. Karena saya mau pulang. Dia tidak. Yang menyembuhkan saya. Suruh saya. Siapa? Siapa yang suruh engkau? Saya tidak tahu namanya. Waktu Yesus melakukan gemujizat. Yesus tidak kasih tahu siapa. Saya. Waktu Yesus tidak perkenalkan saya adalah Yesus. Kasih tahu. Karena dia tidak mau. Namanya dibesarkan. Atau untuk menyombongkan diri. Dan dia mengatakan. Yang suruh saya. Bangun dan angkat tilam. Itu orangnya. Siapa namanya? Saya tidak tahu. Sudara perhatikan kalimat di bawah ini. Orang ini sesudah menunda. Atau menghindarkan diri dan berkebahayaan. Dia mulai cari siapa itu. Tidak lama kemudian. Yesus ketemu dia di baik Allah. Waktu ketemu sama dia. Yesus berkata. Satu kali yang kabar dia. Engkau sudah sembuh? Ya. Pak. Saya sudah sembuh. Jangan berdosa lagi. Supaya jangan engkau. Ditimpa penyakit lebih berat. Nah dari kalimat ini. Kita mendapatkan dua pelajaran yang penting. Pertama. Ada kalanya. Penyakit adalah akibat berdosa. Saya tidak katakan semua ya. Kalau semua penyakit adalah akibat berdosa. Itu tidak kita biar. Karena Tuhan mungkin memakai penyakit. Untuk menyatari engkau. Jadi semua kesengsaraan mungkin datang daripada dosa. Dirimu. Mungkin daripada dosa orang lain. Mungkin daripada dunia dikutuk. Mungkin daripada setan mengganggu. Mungkin daripada Tuhan menguji. Jangan generalisasikan. Jangan menjadikan semua sama. Ini karena sakit. Karena engkau berdosa. Maka engkau sakit. Karena engkau berdosa. Maka engkau jadi janda. Karena engkau berdosa. Maka engkau rugi. Itu ajaran karismati yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak belajar kitab suci dengan tuntas. Maunya langsung naik mimbar. Langsung terkenal. Langsung mendapat banyak orang. Langsung mendapat kolektor uang banyak. Itu semua orang cilaka. Yang mempermainkan agama. Mempermainkan firman Tuhan. Kita tidak demikian. Kita harus belajar tuntas. Mengerti semua prinsip. Dan jangan sembarangan berkhutbah. Sudah-sudah ada seorang pemuda. Sekarang sudah umur 40 lebih. Namanya adalah Marjo. Ini orang Latin Amerika. Mar itu Maria. Jo itu Joseph. Jadi papa mamanya. Waktu melahirkan dia. Memberikan nama Marjo kepada dia. Itu nama tidak pernah ada. Sepanjang sejarah cuma satu. Marjo itu dari umur 2 disuruh hafal akitab. Umur 4 ratusan akitab bisa hafal. Umur 4 disuruh nonton pendeta-pendeta karismatik yang khutbahnya hebat. Dan dia sudah ikut gerak geriknya pakai alkitab ini. Waktu pertama kali tampil di mimbar. Semua kira hamba Tuhan yang besar dibangkitkan Tuhan untuk abad ke-20. Dan dia begitu berkhutbah. Mirip seperti pengkhutbah yang paling besar di dunia. Dan ribuan orang datang melihat. Melihat seorang anak umur 4, umur 5. Begitu berkuasa. Gayanya, caranya, jalannya, suaranya, tekanannya, retorikanya. Luar biasa. Dan kasih. Dia bikin kebaktian. Menarik ribuan orang. Persembahan beribu-ribu dolar setiap kali diambil oleh dia sendiri. Pelan-pelan-pelan menjadi dewasa. Umur 12, 15. Di undang gereja manapun. Semua memelihat mujizat. Tuhan bangkitkan seorang hamba Tuhan yang begitu remaja. Begitu hebat. Kuasa begitu besar. Dan dia terus kumpulkan uang. Setelah selesai khutbah, orang teruskan. Di dalam kebaktian nyanyi dia boleh hitung uang. Berapa uang yang saya dapat setiap hari ini. Sampai umur 30 lebih, dia mengaku. Dia ateis. Dia tidak percaya Tuhan. Tapi dia pinter hafal akitab. Pinter tidur orang khutbah. Dan begitu banyak orang Kristen tertipu oleh seorang yang sendirinya tidak percaya Tuhan. Tapi bisa diperalat oleh setan. Mempamerkan cara khutbah dengan pidato yang hebat. Sudara-sudara. Saya kira orang paling pintar orang Kristen. Karena menemukan Tuhan. Dan mau beriman keberdia. Orang paling bodoh juga orang Kristen. Karena Tuhan palsu. Tuhan asli semua diterima. Lalu diumumkan. Saya sebenarnya. Tujuan bukan mengabar Injil. Bukan berkhutbah. Tujuan saya yaitu. Mencari uang melalui pameran khutbah palsu. Untuk menipu orang. Saya tidak tahu ya. Saya tidak menemukan. Kalau bisa engkau cari internet. Ada orang namanya Marju. Dan baca sedikit mengenai kemungkinan itu. Atau tidak. Lalu kasih laporan sama saya. Sudara-sudara. Orang Nabi palsu. Kristus palsu. Rasul palsu. Ajaran palsu. Sudah memenuhi. Salah satu pemalsuan yaitu belajar baik-baik. Saya tapi hatinya bukan untuk kebenaran. Hanya untuk memperalat kebenaran. Nah sudara-sudara. Yesus hari itu sengaja menyembuhkan orang. Dan sengaja pakai hari sabat. Dan sengaja menerjunkan diri dia kesulitan. Setelah fasa lima sampai akhir. Engkau lihat. Bayang-bayang maut telah melanda Kristus. Dan tak mungkin dia keluar daripada kebahayaan itu. Setelah waktu Yesus melihat orang ini. Dia perkenalkan diri mengatakan. Jangan engkau berdosa lagi. Supaya jangan engkau ditimpa penyakit lebih keras. Di sini ajaran pertama. Ada penyakit sebagai akibat berdosa. Jangan kira berdosa sembarangan. Engkau tidak mungkin dilanda kesulitan. Jangan kira engkau berdosa. Tidak apa-apa. Kalau dosa melacur ada penisirin takut apa. Kalau dosa apa ada obat apa. Sekarang kan mudah akhir. Sekarang kedokteran sudah begitu maju. Semarangan saja. Berdosa saja. Sudara jangan kira engkau akan luput daripada segala. Segala kecelakaan. Segala resiko. Ada kemungkinan dosamu diakibatkan. Karena engkau melanggar. Dan akibat selanjutnya adalah mendapat penyakit. Maka Yesus bilang. Jangan berbuat dosa lagi. Berarti engkau 38 tahun menderita penyakit karena dosamu. Sekarang engkau timpang. Engkau lumpuh. Pengajaran kedua yang kita terima dari sini. Yaitu. Engkau harus menghitung anugerah Tuhan. Dan harus bertanggung jawab sesulitan. Semua orang yang sudah terima anugerah Tuhan. Tidak boleh take it for granted. Semua orang yang sudah pernah diberikan kesemuan. Diberikan anugerah. Diberikan pengampunan. Diberikan berkat dari Tuhan. Sesudah itu harus bertanggung jawab. Saya sesudah hari ini harus menjadi orang bagaimana. Aku tidak lupa ini karena anugerah. Banyak orang setelah makan suci mulut. Lupa siapa yang memberi makan. Banyak orang menerima anugerah. Sesudah itu tendang. Dan tidak lagi peduli siapa yang memberi anugerah. Orang Perancis mengatakan. Anak-anak keledai. Setelah minum susu dari ibunya. Dia lari. Susu sudah minum. Dia mau main-main. Waktu dia mau main-main. Mau lari cepat. Cara terbaik. Tendang kakinya mamanya dulu. Kalau sudah tendang. Dia bisa lompat lebih cepat. Itu namanya kurang ajar. Banyak orang setelah menerima anugerah. Lalu melawan yang memberi anugerah. Banyak orang sudah mendapat berkat. Sesudah itu. Lupakan yang memberi berkat. Yesus berkata. Engkau sudah sembuh. Jangan berdua salah lagi. Maksudnya. Sudah mendapatkan anugerah. Harus ada perasaan tanggung jawab. Memperbaikkan hari depan. Bolehkah kita menjadi orang Kristen tetap rusak seperti dulu? Bolehkah kita sudah diselamatkan berdosa seperti dulu? Bolehkah kita sudah menjadi orang Kristen. Di gereja. Reform in jiri. Kita tetap hidup seperti orang yang belum Kristen. Belum mengenai reform. Tidak. Bukankah sepuluh orang yang aku sembuhkan? Mengapa kecuali satu orang Samaria ini yang sebilan hidup tidak kembali? Sudara tidak mau Tuhan mengecewakan kamu. Tapi engkau tidak sadar. Engkau sering mengecewakan Tuhan. Sudara mau mendapatkan kepuasan dari Tuhan. Tapi engkau tidak sadar. Engkau selalu tidak membuat hati Tuhan puas. Sampai kapan kita hidup seperti ini? Orang ini tidak mengatakan, oh ya Tuhan. Terima kasih. 38 tahun saya sakit begitu parah sekarang sembuh. Saya akan taat kepada engkau. Bagi saya, ini orang paling kurang ajar seluruh kitab suci. 38 tahun sakit disembuhkan. Ini penyakit yang paling panjang. Yang dicatat dari seluruh kitab suci. Ini penyakit yang paling mengecewakan seluruh hidup sudah tidak ada hari depan. Begitu disembuhkan. Dia menjadi orang paling kurang ajar. Tidak terima kasih. Tidak jalankan. Pergi lapor. Yang sembuhkan saya adalah Yesus. Saya tidak mengerti. Di dalam seluruh kitab Yohanes tidak ada orang seperti ini. The only one. Dia pergi melapor. Menyusahkan Yesus. Ada orang ini. Justru yang mendapat berkat yang paling besar. Yang menyusahkan orang yang memberi berkat. Dia langsung pergi orang Yahudi. Dia menyangkati orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi berkuasa. Orang Yahudi mendapatkan kekuatan mayoritas. Orang Yahudi yang diakui otoritanya. Ini Yesus siapa? Cuma menyembuhkan saya. Tapi kalau saya ikut dia, konyol. Kalau ikut Yahudi, jamin. Banyak orang yang menerima berkat dari Tuhan. Mereka tetap mementingkan keuntungan diri dan mempihak siapa. Masyarakat kebanyakan Islam. Ya saya Islam saja. Meskipun dapat anugerah dari Tuhan. Kembali ke Islam. Karena disini lebih mayoritas Islam. Apakah kita hatinya tidak mempihak kebenaran. Hanya mempihak keuntungan diri sendiri. Dia melihat kalau saya melawan orang Yahudi. Yang rugi saya. Kalau saya tidak mengaku. Tidak apa-apa. Tapi kalau ketemu saya, akan diapain. Tapi kalau saya mengaku. Yang menyembuh saya ada Yesus. Maka mungkin Yesus dirugikan. Tidak apa-apa. Asal saya dijamin di dalam Yahudi masih boleh diterima dengan baik. Orang seperti ini banyak sekali. Saya harap bukan kamu. Sudah-sudah. Minggu depan. Kita akan teruskan apa yang terjadi. Dan sampai disini. Hari saya berkontak. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga. Berkatilah kami. Yang sudah menerima. Dan sudah mengetahui akan segala sesuatu. Yang Tuhan ajarkan pada pagi. Beri kekuatan kepada kami. Untuk mengkoreksi hidup kami yang tidak berkenan kepada kami. Untuk membawa kami kembali kepada ajaran. Kepada niat. Dan kepada rencana Tuhan bagi hidup kami masih. Dengar doa kami itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.